Pekan ini, sang pemuncak klasemen Napoli menjamu kampiun seri A musim lalu, AC Milan bertanding di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli tak luk 0-4 di tangan Milan. Rafael Leao tampil gemilang dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit 17 dan 59. Dua gol Irosoneri lainnya dibukukan oleh Brahim Dias menit 25 dan Alexis Saelemaikars menit 67. Meski kalah, hasil Liga Italia tersebut tak menggoyahkan posisi Napoli di puncak klasemen. Ipartenopei tetap bertengger di puncak klasemen Liga Italia dengan nilai 71. Milan berhasil unggul satu berkat gol Rafael Leao. Leao mencetak gol usai mengecoki per Napoli setelah mendapatkan umpan terobosan dari Brahim Dias. Di menit ke-25 giliran Brahim Dias yang berhasil membawa Milan unggul 2-0 di babak pertama. Pada babak kedua, Rafael Leao kembali mencatatkan namanya di papan skor usai mencetak gol pada menit 59. Milan berhasil menambah skor menjadi 4-0 lewat gol Alexis Saelemaikars pada menit 67, usai melewati kepungan empat pemain belakang Napoli. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Milan menang 4-0 atas Napoli. Saksikan terus Tengkorak Sports, update Liga-Liga Eropa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.